Ada yang kena? Cepat, pergi. Ade Irma Suryani, anak Jendral Ahana Sutyot, ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965. Tak ada yang mengira dari deretan Jendral dan Perwira yang menjadi korban, ada seorang anak yang ikut gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Ade Irma Suryani Nasutyot ditembak oleh pasukan Cakra Birawa di rumahnya, Jalan Tegu Umar No. 40, Menteng, Jakarta Pusat. Pada malam berdarah itu, Ade Irma Suryani yang kala itu berusia 5 tahun, tengah tertidur bersama kedua orang tuanya Ahana Sutyot dan Johana Sunari. Di malam 1 Oktober 1965, pasukan Cakra Birawa menyerbu rumah Ahana Sutyot dan mendobrak masuk untuk menculik Sang Jendral. Johana Sunari, istri Ahana Sutyot yang terbangun dari tidurnya, lantas memberitahu bahwa pasukan yang akan membunuh suaminya datang. Johana mewanti-wanti agar suaminya jangan keluar. Namun Ahana Sutyot lalu berkata bahwa biar dirinya lah yang menghadapi pasukan itu. Saat Ahana Sutyot membuka pintu kamar, pasukan Cakra Birawa menghujani tembakan ke arahnya dan anak istrinya. Mendengar suara letusan tembakan beberapa kali, ibunda dari Ahana Sutyot juga terbangun dari tidurnya. Kamarnya persis berada di sebelah kamar Ahana Sutyot. Johana lalu mengatakan yang harus diselamatkan adalah suaminya Ahana Sutyot. Dia pun meminta agar Mardiah memegang adik Irma. Namun karena panik, Mardiah membawa keluar adik Irma lewat pintu yang seharusnya tak dibuka. Pasukan Cakra Birawa langsung menghujani tembakan kepada Mardiah dan adik Irma. Ahana Sutyot pun dirundung kebimbangan. Ia harus pergi menyelamatkan diri, namun di sisi lain putrinya sedang terluka terkena tembakan. Namun kala itu Johana meyakinkan suaminya bahwa sang putri akan baik-baik saja bersamanya. Ahana Sutyot lantas pergi menyelamatkan diri dengan memanjat tembok pagar rumahnya yang berbatasan dengan kedutaan Irak. Saat Johana mengatakan Ahana Sutyot untuk pergi menyelamatkan diri dari incaran G30S, sempat terjadi dialog mengharukan antara adik Irma dan kedua orang tuanya. Padahal saat itu kondisi adik Irma sangat lemah. Ia dalam gendongan ibunya mengantarkan Ahana Sutyot pergi menyelamatkan diri. Sebelum Ahana Sutyot pergi, adik Irma sempat menanyakan kepada sang ayah mengapa dirinya ditembak oleh pasukan Cakra Birawa. Lalu juga percakapan antara Johana dengan adik Irma yang menyayat hati. Setelah pasukan Cakra Birawa pergi, Johana membawa adik Irma ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan. Buntu teluka ditembak di punggung, adik Irma Suryani Nasution pun saat itu disebut menjalani sejumlah operasi demi bisa bertahan hidup. Namun setelah lima hari menjalani perawatan, adik Irma harus berpulang karena luka tembak yang cukup parah. Kepergian adik Irma tak hanya menyesalkan duka bagi keluarga Ahana Sutyot. Rakyat Indonesia pun turut meluapkan kesedihan mereka dan mengenangnya sebagai pahlawan. Pada 7 Oktober 1965 ketika adik Irma dimakamkan, Ahana Sutyot tak kuasa menahan kesedihan melepas kepergian putri kecilnya. Ahana Sutyot pun menuliskan sebuah kalimat ungkapan rasa sayangnya di batu nisan adik Irma. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!